PEMINUSKA Luar biasa, RIPKA Dhani Hermansyah SH memperoleh penghargaan tertinggi United Nations medal atau PEMINUSKA Inilah cerita Peggy Setiawan selama berada di tahanan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon Peggy Setiawan ditahan selama 49 hari lamanya dan mengaku pernah mendapat perlakuan kasar dari penyidik Namun, Peggy juga menyebutkan beberapa polisi yang baik terhadap dirinya selama berada di tahanan Polda Jabar Salah satunya adalah Bapak Dhani Hermansyah Dalam kunjungan Peggy Setiawan ke Polda Jabar beberapa waktu lalu, Peggy terlihat begitu akrabnya dengan Bapak Dhani Hermansyah Bapak Dhani ini yang sering Peggy Setiawan ceritakan Sosok polisi baik saat diditah T.Polda Jabar Pak Dhani dan Peggy kembali bertemu dan terlihat begitu akrabnya Mereka bahkan kata Pak Dhani, dulu sama Peggy sering ledek-ledekan bercanda Sehat selalu Pak Dhani Terima kasih sudah baik ke Peggy Setiawan Untuk diketahui, Peggy Setiawan menyambangi Polda Jabar dengan tujuan untuk membayar nazarnya Yang waktu itu pernah bernazar, kalau dapat rejeki akan datang kembali ke Polda Jabar untuk bagi-bagi rejeki Nampak P.I. Setiawan membawa 20 nasi padang untuk dibagi-bagikan di Polda Jabar Nah guys, tahukah kalian siapa sosok Bapak Dhani Hermansyah ini? Ternyata prestasi Bapak Dhani sebagai polisi bukan kaleng-kaleng Sudah mempunyai hati yang baik, ia pun mempunyai prestasi hebat Bapak Dhani pernah bertugas di Afrika Tengah sebagai pasukan perdamaian PBB Karena dedikasinya dalam bertugas, tahun 2022 ia pun dianugerahkan United Nations Medal United Nations Medal adalah sebuah medali kehormatan tertinggi dari PBB Yang diberikan sebagai wujud penghargaan kepada pasukan perdamaian Yang telah mengabdikan diri untuk menjalankan mandat PBB dan menjaga perdamaian Di daerah misi Republik Afrika Tengah dalam misi PBB-K Berikut informasi lengkap soal penghargaan yang diterima Bapak Dhani Sebagai pasukan perdamaian PBB Deputi Special Representative Secretary General of Minuska Mrs. Lisbeth Kuliti Berikan penghargaan kepada 140 personel pasukan polisi perdamaian Dipimpin Komandan Kontingen FPUK BP Raimon Marcelino Masengi S.I.K.M.H. yang bertugas Satuan Tugas Polri Kontingen Garuda Bayangkara Minuska 2022 Selasa, tanggal 16 Agustus tahun 2022 Upacara Medal Parade ini dipimpin langsung wakil kepala misi perdamaian PBB Untuk Republik Afrika Tengah Mrs. Lisbeth Kuliti Didampingi pejabat utama misi perdamaian untuk Republik Afrika Tengah Atau Minuska Dan Komandan Kontingen FPU Indonesia KBP Raimon Marcelino Masengi S.I.K.M.H. Penyematan medali diberikan secara langsung oleh Mrs. Lisbeth Juliti Kepada perwakilan anggota Satgas FPU Indonesia Salah satu yang menerimanya adalah Bribka Dhani Hermansyah SH Anggota Dittah Tipolda Jabar Melalui Komandan Kontingen dan perwakilan lainnya Ucapan selamat diberikan langsung oleh Mrs. Lisbeth Kuliti Kepada seluruh personel Satgas Kontingen Garuda Bayangkara Atas kerjasama selama melaksanakan misi di Republik Afrika Tengah Kebanggaan disampaikan atas dedikasi Serta semua kerjasama yang telah terjalin dengan baik Terima kasih telah menonton!